Hai ini udah mulai belum sih Oh udah mulai Ayo kita disitu aja kita ngobrol disitu Hai Precious mom semuanya Aduh kok udah mulai ada grimis-grimis sedikit ya nggak apa-apa lah ya kita ngobrol disini dulu karena saya baru pulang kerja nah sebelum saya masuk rumah ya kita ngobrol sini dulu deh karena di social media dimana-mana itu saya tuh bener-bener banyak banget yang nanya ke saya emangnya selama pandemi gini apa aja sih yang saya bawa nih kesehariannya wah penasaran nggak isi tas saya apa mumpung saya ini kan sampai ke rumah masih siang ya masih bisa melihat matahari akhirnya saya punya waktu untuk jawab semua pertanyaannya persis mom semua meskipun ada gluduk-gluduk sedikit suaranya nggak apa-apa ya ada semilai-semilir berangin ya oke lah ya oke sekarang kita mau bongkar-bongkar tas kira-kira apa aja isi tas saya khusus buat mom semua precious mom semua kali ini saya bakal bongkar deh saya kasih tahu karena selama pandemi ini emang tas saya kebetulan harus modelnya begini-begini semua jadi ya pasti tambah gede ini mom semua tambah gede nggak sih kalau bawa-bawa kemana-mana karena kan bawaannya jadi segala macem ya yang perlengkapan buat diri sendiri juga kan banyak banget nih harus dibawa kan dari mulai Oh iya dong dijak sebelum pandemi sampai sekarang apalagi sekarang kebutuhan pertama adalah hand sanitizer wah ini kan penting banget karena lagi di masa pandemi dimana-mana bisa ada kuman jadi ya udah ini wajib banget barang penting yang harus ada di tas tiap kali kita habis pegang-pegang semua yang ada di sekitar kita kita langsung bersih tangan kita terus udah kelihatan nih ujungnya moms ini adalah skin refresher eh kalau deng namanya skin freshener buat saya refresh soalnya skin freshener jadi ini sebenernya punya Ania punya anak aku yang gede cuma karena ini wanginya kan enak banget terus juga ini tuh bisa bikin skin seger tinggal disemprot aja ke badan ke rambut gitu terus saya bawa deh kemana-mana jadi kita fresh lagi gitu makanya ini saya bawa-bawa juga yee nah ini juga penting banget nih buat semuanya Mustela skin freshener terus selain itu saya bawa apalagi nih ya saya bongkar gini ya Oh ini nih dari paling depan dulu masker ya iyalah ya ini penting banget karena kan sebagai proteksi kita supaya kita terlindungi ya orang-orang sekitar kita juga terlindungi jadi masker penting banget apalagi kita masih bawa ekstra tuh aku bawa banyak karena kan maksimal dipakai empat jam sekali harus ganti nah ini harus bawa tempat buat kalau udah selesai dipakai maskernya taruh di sini gitu langsung dicuci ini kebetulan tadi masuk rumah langsung deh masker yang kotor udah saya keluarin dan langsung dicuci oke terus habis itu saya bawa apa lagi nih ya yang zaman sekarang nggak boleh banget ketinggalan kalau ketinggalan pusing tujuh keliling dicariin semua orang dicariin sama manajer saya karena ini semua kegiatan komunikasi kan sama anak-anak juga dan bayar-bayar segala macam juga kan sekarang dari handphone jadi handphone penting banget harus nggak boleh ketinggalan bahkan ini yang lebih penting dibandingin dompet kayaknya buat saya oke di dalam tas saya pasti ada poj kecil poj kecil ini isinya apa aja yang pertama ini ya kan ini adalah mustella nourishing stick ini tuh bentuknya lip balm gitu ini mungkin pernah lihat ya precious mom semuanya aku sering pakai ini Kak Ania sama Yoda tapi ini sebenarnya bisa dipakai dari newborn sampai gede kayak aku gini enak banget dipakainya soalnya tinggal dioles aja gini kan gitu terus nanti bisa memberikan kelembaban instan dan ini tuh enaknya bisa buat bibir pipi pokoknya daerah-daerah yang kering-kering gitu tinggal dioles aja dan nggak perlu kayak kan repot tuh kalau yang cocok-cocok tangan gitu kan nah ini tuh enak bentuknya stick jadi ya udah tinggal dipakai gitu aja biasa sih aku suka pakai mau di before atau after lipstick gitu aku pasti pakai ini gitu terus selain ini kita lihat lagi di pos aku ada apa ya di pos aku akan ada yang paling mencolok ini ini adalah mustella sun lotion ini kalau tulisannya di sini high protection sun lotion jadi aku emang kemana-mana kan selalu pakai proteksi karena kita tahu ya sinar matahari nih apalagi di Indonesia itu seterong sekali kan makanya saya selalu bawa ini soalnya SPF nya itu 50 plus dan ini selalu jadi andalanya Ania sama Yoda that's why ini perlindungannya lama dan dia tuh tahan air terus tahan pasir tuh kalau kita lagi pada main-main di pantai gitu dan ini tuh aman banget karena semua produk mustella itu sebenarnya kan aman ya buat newborn jadi ya apalagi buat orang dewasa jadi bisa dipakai jadi bisa dipakai ke badan ke muka itu semua tuh aman pokoknya cocok buat semua jenis kulit dan pakenya gampang banget kan lihat nih bentuknya simple banget kecil terus bisa masuk ke poch dimana-mana karena kan yang namanya sun protection ya apalagi sun lotion itu harus reapply loh jangan lupa dan ini enaknya dia tuh nggak bakal nimbulin warna atau bekas di kulit kita jadi meskipun warnanya putih tapi dia ngeresep gitu kalau di kulitkan kadang suka ada lotion-lotion yang nggak enak ya nah ini enak banget gitu oh ya pokoknya aku selalu bawa ini kemana-mana selain itu apa isi pochnya bedak buat tachap ya kan udah tau ya aku bermake up ya harus tachap tachap terus lipstick ya kan ya lipstick sama bedak andalan tachap lah ya terus ini ada apa lagi ya oh ada powerbank tapi powerbank aku aku mencari yang kecil jadi bisa masuk poch tadaaa powerbank sama kabelnya tuh imut ya kabelnya ya makasih loh bukan ya kabelnya bukan aku oke sama karena aku pakai lens jadi aku bawa ekstra lens karena kalau enggak minus ku tinggi banget jadi aku nggak akan bisa lihat apa-apa jadi aku harus bawa ekstra itu udah sih paling itu aja isi tas aku oh ini ada aja satu lagi yang hampir lupa karena emang sebenernya jarang kebok bawah sih dompet dompet aku kecil banget disini cuma kartu nggak ada apa-apa jadi ya ini sebenernya lebih penting handphone daripada ini buat saya oke itu tadi isi tas aku di masa pandemi kayak gini semua harus bawa yang penting kalau buat aku dan tips buat mom semuanya kita tetep harus ikutin ya protokol kesehatan supaya kita bisa jaga diri dan orang-orang yang kita sayangin tapi ya tetep bisa produktif dalam kehidupan sehari-hari thank you banget ya preses mom semuanya dari tadi udah ngikutin aku bongkar-bongkar tas jangan lupa subscribe channelnya dan bunyikan loncengnya stay safe semuanya sekarang aku mau mandi bersih-bersih ketemu sama anak-anak sampai jumpa